Mesin peneguk besi atau barbender 3 pasa 380 volt ini, sebelumnya pernah saya buat pengkabelannya. Pada video kali ini saya akan membuat pengkabelan pada versi single pass 220 volt. Saya coba sedapat mungkin buat langkah demi langkah pengawatan ini dari alur pertama, agar teman-teman lebih mudah memahami alur kerja kontrol barbender pada motor listrik single pass ini. Yuk kita mulai dari rangkaian pengkabelan dasar terlebih dulu. Saya awali tahap pengkabelan ini mulai dari bagian daya. Tahap berikutnya ke bagian kontrolnya, gambar skema rangkaiannya dapat teman-teman temukan linknya ada di kolom deskripsi. Mari kita mulai pengkabelan. Dengan menggunakan MCB 2 pol pada bagian pasa atau L, hubungkan kabel hitam dari output MCB ke terminal L1 kontaktor 1. Dari kontaktor 1, jemper L1 ke kontaktor 2 sebagai input tegangannya ke kontaktor. Kemudian untuk bagian netral, hubungkan kabel biru ke terminal L3 kontaktor 1. Kemudian jemper dari L3 kontaktor 1 ke L3 kontaktor 2. Sekarang kontaktor 1 dan 2 sudah diberi input tegangan, tinggal sekarang ke bagian outputnya untuk pembalik arah putaran motor. Hubungkan output kontaktor 2 dari terminal T3 ke terminal T2 kontaktor 1 dan terminal T1 kontaktor 2, jemper ke terminal T3 kontaktor 1. Sampai disini untuk pengkabelan bagian daya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat bagaimana letak perbedaannya dari input ke output untuk menuju ke motor single pasnya. Inilah dia motor listrik 1 pas yang dapat dibalik arah putarannya. Disini saya tidak menjelaskan teori dasar pada motor listrik ini dulu ya teman-teman. Terdapat 3 kabel berwarna hitam, kuning, dan merah yang sudah dihubungkan dengan kapasitor. Kabel motor akan saya hubungkan ke kontaktor 1. Kabel hitam sebagai jalur netral nanti akan saya hubungkan ke terminal T3. Kabel kuning yang terhubung kapasitor ke terminal T2. Dan kabel merah yang terhubung kapasitor ke terminal T1. Alur selanjutnya adalah pengkabelan kontrol yang saya mulai dari menghubungkan tegangan ke kontak magnet kontaktor A1 dan A2. Saya mulai dulu menghubungkan bagian netral dari MCB ke terminal A2 kontaktor 1 dengan kabel biru. Kemudian jemper ke terminal A2 kontaktor 2. Untuk menghubungkan jalur pasa ke terminal A1 kontak magnet kedua kontaktor, saya mulai jalurnya melalui limit switch ini. Terdapat terminal normally open pada terminal 3 dan 4. Terminal 1 dan 2 untuk normally close atau NC-nya. Terminal 1 dan 4 sudah saya beri jumper agar nanti terhubung ke MCB daya atau lain pasa. Jalur pasa ini nanti akan terhubung di antara terminal 3 dan 2 saat saklar limit switch ini diberi tekanan untuk dialirkan secara bergantian di ujungnya nanti pada terminal A1 kontaktor 2 dan terminal A1 kontaktor 1. Saya hubungkan terminal 1 dan 4 limit switch ke jalur pasa MCB. Masih dari limit switch, hubungkan terminal 3 normally open-nya ke terminal 22 NC kontaktor 2. Lanjut sambung alurnya dengan kabel hitam dari terminal 21 NC ke terminal A1 kontaktor 1. Masih dari limit switch, lanjut lagi menyambung jalur pasa sampai ke terminal A1 kontaktor 2. Melalui penyambungan terminal 2 normally close ke terminal 14 NO kontaktor 2. Kemudian sambung melalui tombol NO atau normally open ini. Terminal C akan terhubung ke terminal 14 NO kontaktor 2. Terminal NO akan terhubung ke terminal 22 NC kontaktor 1. Untuk tombol NO ini bisa sembarang ya teman-teman untuk posisi sambungan terminalnya. Terima kasih telah menonton! Kemudian lanjut sambung alurnya dari terminal 22 NC ke 21 NC dengan kabel hitam. Hubungkan ke terminal A1 kontaktor 2. Sampai disini dari sumber pasa kontak A1 kedua kontaktor sudah terhubung. Sekarang saya tinggal menghubungkan kabel coklat dari terminal 22 NC kontaktor 1 ke terminal 13 NO kontaktor 2 yang berguna sebagai pengunci pada kontaktor 2. Kabel merah yang terhubung ke kapasitor ke terminal T1. Kabel kuning yang terhubung ke kapasitor ke terminal T2. Dan kabel hitam ke terminal T3. Jika posisi putaran nanti terbalik atau tidak seperti yang teman-teman inginkan, tinggal switch posisi kabel merah dan kuning di antara terminal T1 dan T2. Terakhir hubungkan kabel stacker 220 V ke input MCB 2 pole dari netral ke pasa. Mari kita lakukan pengetesan dengan switch on MCB. Saya tekan tombol hijau sebagai ganti foot switch. Terlihat kontaktor 2 bekerja dan motor berputar ke arah kanan. Geser limit switch sebagai simulasi dari hentakan touch ring. Terlihat putaran motor berbalik seketika ke arah kiri. Dan ketika limit switch dilepas, sebagai simulasi, roller arm sudah kembali ke posisi semula atau netral. Maka secara otomatis, motor listrik berhenti berputar. Demikiannya simulasi pengkabelan kontrol mesin barbender single pass menggunakan limit switch sebagai pembalik putarannya. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!